Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sugeng Dalu, Abah Mustafa Bisri, selamat ulang tahun Semoga terus sehat, terus bahagia, itu yang paling penting Terus berkarya dan tidak bosan-bosan membimbing kami yang nakal-nakal ini Selamat malam Canun, selamat malam Mas Jabawi Dek Lea Para pejabat, ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik, KB, Barana Panitia memberi tugas saya yang tadinya mengembirakan Saya diundang baca puisi pada Ultah Gusmos itu mengembirakan Tapi kemudian menakutkan, yaitu puisi ini kudu merespon Gusmos Tapi abot, seperti anak SD suruh merespon profesor Jadi berat sekali Tapi kemudian dilalah kersanialah Beberapa hari lalu, Gusmos Yang waskito itu tentu saja Mengerti kesulitan saya dan mengirimkan hadiah istimewa Berupa dua buah peci Ini salah satunya Peci ini tidak sebarang peci Kalau di toko banyak Peci ini benar-benar peci yang biasa dipakai oleh Gusmos Saya masih menyimpan satu, tapi tidak akan saya berikan pada kalian Lalu Kesulitan saya sedikit teratasi Karena dari peci itulah Saya kemudian menulis seoret-toretan Mohon maaf kalau ini tidak Kurang berkenan Judulnya, ini puisi, anggap saja puisi Ini judulnya peci hitam untuk Gusmos Ku kenakan peci ini Kopiah hitam Yang biasa kau pakai sehari-hari Agar jejak kulit kepalamu Menyentuh kulit kepalaku Berharap cahaya mimpi-mimpimu Mencahayai mimpiku Bila benderang imbianku Semoga aku mengerti Mengapa kau kukagumi Sebagai pohon yang akar-akarnya menghunjam dalam kebuni Dan pucuk-pucuk rantingnya menyentuh langit Aku mengagumimu Karena itu Aku kerap berharap padamu Aku mendambah Karena itu Sekali kalah Aku kecewa Daun-daunmu Melibihi rimbun Pohon manapun Harum bungamu Ditebar angin sepoi Dari pantai ke puncak-puncak bukit sampai ke dasar ngarai Dan dimanapun buahmu jatuh Disitu Tunas baru segera tumbuh Namun Sebagai pohon Kau hanya diam Selalu diam Manakala terjadi Onar-onar yang mengusik tentera Aku berharap Kau berkelebat cepat 150 ribu kilometer per detik 100 ribu kali cepat suara Melepas panas 30 ribu Celsius Seperti halilintar menyambar kaum yang meragukan Musa Sampai mereka binasa Kadang kuangankan kau angin yang mendesak dengan kekuatan 2 juta 800 ribu Newton Membelah cantung laut merah Menyelamatkan Musa dan para pengikutnya Lalu membiarkan air menggelegak sebagaimana semula Menenggelamkan Laskar Firaun Beserta seluruh kereta dan kuda-kuda mereka Atau Mendung yang bergulung-gulung Dari seluruh lengkung cakrawala Memekatkan langit Nainawa Sehingga seluruh hati yang ingkar Jiwa yang mungkar Menjadi gentar dan tidak lagi menesta Yunus bin Mata Ku kenakan peci hitam ini Agar jejak kulit kepalamu menyentuh kulit kepalaku Agar kejernihan pikiran-pikiranmu menjernihkan pikiranku Bila bening pikiranku Semoga aku tahu Betapa kau Anggun dan agung Melampaui pohon Halilintar Angin Atau mendung Aku mengagumimu Karena itu aku berusaha memahamimu Tapi kau lah syair Yang sekaligus menawarkan ribuan tafsir Diammu Adalah diam penyair yang menghayati hakikat kata Diam makna yang sembunyi Demi menjaga harmoni bunyi-bunyi Diammu Adalah kesenyapan yang berkhidmat Sebelum dan sesudah kalimat Sunyi spasi Tanda baca Demi suara-suara saling saud Dan citra menemu wujud Diammu Adalah tafakur Guruf-guruf yang terukir Mewakili Selain dirinya sendiri Kau Keheningan Setelah rakaat kedua Percakapan rahasia Antara dekat jantung Dan sang maha agung Gemah cinta di urat nadi Yang mengaruskan hayat Di bawah jangat Tiap kali ku kenakan Peci hitam ini Terbayang Jejak jelajahmu Seperti Orpheus yang tabah Mengembara dari lembah ke lembah Dengan senantiasa Menyebut asma Allah Wassalamu Terima kasih Terima kasih Terima kasih